Ya kangen ya pengennya ya tiga hari dua hari pulang kan bawa kendaraan sendiri ini kan enggak terlalu jauh gitu ingin pulang walaupun tak berangkat lagi gitu Balik dari GH nih mau pulang kangen masakan si mama udah lama kan enggak pulang juga gitu temu-temu orang tua Perkenalkan nama gua Farhan Ridho biasa dipanggil Manai Sekarang jabatan gua di EPOS sebagai coach atau analis sekarang dibalik layar Perbedaan yang signifikan itu tadinya main di panggung sekarang jadi dibalik layar Terus kalau dari segi manajemen juga jadi punya tanggung jawab penuh gitu Jadi kalau misalkan performa lagi turun atau naik atau apa itu tanggung jawabnya gua gitu Rujak cari yang segar-segar Kalau tantangan sih ya sebenarnya anak-anak tuh udah nggak perlu dilatih di micro in game nya Jadi paling kita kayak lebih ke nganalis nih tadi misalkan main kesalahannya dimana Terus apa yang harus kita evaluasi kayak gitu kayak bareng-bareng kita rundingin gitu Soalnya kan ya gua juga kayak ipul regi gua Terus itu kan juga pernah satu angkatan nge-team bareng juga kan waktu juara dunia kemarin gitu Paling sekarang kayak lebih ngebuat chemistry satu tim gimana bisa lebih nyatu kan Apalagi sekarang pemain baru kayak Kenjo gitu Terus kayak sifat mereka juga kan karakternya beda-beda gimana supaya biar nyatuin Gue mutusin udah nggak jadi pro player lagi karena mungkin faktor usia juga Kan kalau dulu itu main dari pagi siang malem itu masih kuat masih wah masih semangat gitu Sekarang tuh kayak ngerasa main tuh dua jam aja udah kayak jenuh gitu Untuk menjadi seorang coach itu punya harus punya leadership yang tinggi Jadi ya di situ kan kayak bisa dapet respect ke tim Terus kita juga harus bisa kayak nganalis ini tim sebenarnya butuh apa atau kekurangannya apa aja sih gitu di tim ini gitu kan Terus kita kayak nyatuin karakter masing-masing soal kan ini battleground mainnya satu tim gitu kan Kemudian seorang coach juga harus bisa jadi penengah di tim Kayak misalkan ada konflik nih si A sama si B lu nggak bisa nyalahin si A gitu Walaupun si A yang salah lu harus ngebilangin disitu empat mata gitu Jadi lu nggak boleh kelihatan ngebela si satu player gitu Jadi harus sama rata gitu Itu biar nyiptain nggak ada kata kayak pilih kasih atau Ah sih ini mah ngebela ini mentang-mentang jago Jadi kita nimbulin rasa pede si yang player lainnya juga gitu Menurut gua pandangan tim yang belum punya coach itu sih persepsi pandangan di masing-masing manajemennya Soalnya kalau di tim gua sendiri di Evos itu menjadi suatu kebutuhan Pesan gua untuk kalian di industri e-sports ini luas nggak melulu harus jadi pro player Kalau leadership lu kuat itu bisa jadi coach Terus kalau mikro makro lu bisa Lu bisa jadi analis Lu disitu juga bisa nge-manajerin tim lu Jadi jangan pernah menyerah Gapailah mimpi kalian Lu pulang? Iya Dari mana? Dari Bogor Ngapain? Jalan-jalan Jalan-jalan Dan jalan oa ya Ya memang sibuk sih sekarang Di WA juga jarang dibales gitu Jarang pulang Ya seneng atau nggak gitu Alhamdulillah yang pokoknya solatnya jangan ditinggalin gitu Terus ya intinya ya sering pulang aja Kan yang di rumah juga kangen gitu Tapi kalau di status suka mba lesin Kalau tanem banget Perkenalkan gua Skyla umur 25 tahun Sekarang gua bekerja di Boss e-sports sebagai chief general officer nya plus coach juga Sekarang lagi sibuk memanage tim Boss e-sports aja sih Jadi untuk awalnya sendiri Waktu itu masih jadi part timer di Garena Waktu itu kebetulan capital e-sports lagi nyari manajer Dan disaat itu kebetulan gua lagi Lagi available lah ibaratnya untuk masuk ke capital disaat itu Oke gua masuk ke capital jadi manajer Seiring berjalannya waktu karena gua nge-cash juga Gua mulai bisa menganalisa gameplay orang Mekanik kayak makro dan mikro Sampai akhirnya gua coba terapin di capital waktu itu Yang notabene menjadi tempat gua pertama Ngelatih anak-anak tingkat cerita Karena ada deal yang lebih bagus dari Boss Dan disatu sisi gua ngerasa kalo gua pribadi cuman jadi coach aja sayang Masih bisa banyak yang gua explore Entah jadi manajer coach kan entah apa Entah apa Dan di Boss sendiri gua dipercayain buat Memegang keseluruhan struktur dari e-sportsnya sendiri gitu Sampai akhirnya pindah ke Boss Cupai ikut bareng sama gua Dan akhirnya masuklah waktu itu Boss e-sports yang pertama Demi God Ngana Cupai sama Karsa Peran coach di dalam tim untuk free fire menurut gua penting ya Karena peran coach sendiri seperti yang gua bilang Ketika timnya sibuk dengan latihan, turnamen Timnya bakal dibebanin lagi dengan pemikiran untuk Mikirin rotasi musuhnya yang pertama Terus ngeliat gameplay musuhnya Terus harus motong rute musuhnya dimana kalo kita lagi ngejar poin Nah disitu peran pentingnya coach untuk menganalisa hal itu dan ngasih tau ke timnya Jadi jangan sampe si timnya tuh terbebanin udah gua harus fokus main Gua juga harus mikirin segala detail yang seharusnya gak perlu dipikirin gitu loh Oke Sebenernya gini ya kalo kita ngomongin dunia e-sports sendiri Chance kalian buat terjun apalagi sekarang-sekarang itu banyak Tergantung kalian ahlinya di bidang apa Misalkan kalian punya kemampuan lebih Jadi kalian suka meratiin Kalian gak punya mekanik yang terlalu bagus Sampai akhirnya kalian gak bisa jadi pro player Tapi kalian punya kelebihan Kayak IQ kalian tinggi Terus kalian bisa baca pergerakan musuh Tau rotasi musuh Itu kalian masih bisa jadi coach Gak cuman itu aja Kalian juga kalo misalkan Seneng main game Mimpi pengen masuk ke dunia e-sports Tapi bingung gak bisa jadi pro player Karena skill pas-pasan Kalian gak tau aja gue ngedit Oke kalian bisa jadi editor di salah satu tim e-sports gitu Yang ketiga Kalo misalkan kalian bisa nge-manage orang Bekerja secara grup gitu Dan kalian bisa ngatur jadwal timeline segala macem Kalian bisa jadi manager Itu kayak banyak banget hal yang kalian bisa lakuin Jadi mimpi untuk menjadi pekerja di dunia e-sports Atau pemilik di dunia e-sports itu Chancenya besar banget buat kalian Cuman kalian hanya terpatuk ke pro playernya aja Nah kalo dari saran dari gue pribadi Kalian coba liat bakat dan minat kalian ada dimana Kalian cari yang cocok Dan kalo emang misalkan kalian gak bisa jadi pro player Masih banyak banget jalan yang lain Gak cuman itu aja ada caster juga Terus ya masih banyak lah yang lainnya Potensi-potensi pekerjaan untuk terjun di dunia e-sports Kalo kalian gak bisa jadi pro player Terus kalian memutuskan untuk pengen jadi coach gitu ya Kalian intinya harus sering ngikutin scene turnamennya dulu Kalian pahamin dulu meta apa yang sedang bergerak sekarang Terus kalian harus tau karakteristik dari tim yang kalian punya tuh seperti apa Karena gak bisa kalian memukul rata ngikutin gameplay yang tim lain Tapi karakteristik dari tim kalian sendiri Gak memadani untuk mengikuti gameplay seperti itu Selain itu, selain karakteristik dari tim yang kalian punya Kalian juga harus tau poin dari game ini tuh apa aja Dalam artian kayak gini Ini kita main best of berapa, diambil berapa, terus mapnya apa aja Itu kalian harus tau kayak kapan harus placement point Kapan kalian harus coba untuk ngejar, kapan kalian harus bermain pasif atau aktif Nah, untuk mempelajari hal kayak gitu gue rasa gak bisa gue breakdown Karena cukup panjang Tapi, poin pentingnya adalah kayak gitu sih Yang pertama, meta dari game yang sedang berjalan, kalian hafalin Yang kedua, karakteristik dari tim kalian dan tim musuh kalian Yang ketiga itu, kalian pahamin tentang kayak makro dan mikro di dalam game gitu Hai, nama aku Fudin MS Aku disini sebagai coach di Divisi Free Fire Red Bull Rebellion Jadi aku disini sebagai coach kali pertama ya untuk di manajemen Yang sebelumnya aku juga pernah melatih-melatih tim juga di Medan sendiri Aku jauh dari Medan sih Nah, disini pun juga buat satu tim ini emang agak sedikit berbeda Karena emang kita dari komunitas yang ibaratnya belum punya pengalaman panjang untuk di esports sendiri Tapi disini kita dengan tekad yang sama Aku sendiri pun juga sebagai sub juga punya tekad yang sama seperti mereka Kita berusaha untuk membuat strategi atau mekanik-mekanik yang terbaru Yang ibaratnya mengikuti para-para pro player yang sekarang Dan ibaratnya kita udah fix sebagai pro player juga dengan apa yang kita punya sekarang sih Gimana ya? Jadi kegiatan kami sih emang ya nggak jauh Kita latihan juga ada 8 jam juga satu hari Jadi kita dari segi latihan individu, latihan tim gitu, squad Bahkan ada kegiatan-kegiatan komunitas juga yang kita ikutin Yang ibaratnya kayak scrim juga Ya itu betul-betul jadi perjalanan yang besar juga buat kita Jadi manajemen-manajemen yang kita buat dari jam tidur, jam latihan, jam makan, jam istirahat Itu semua udah kita kelopkan disini dan kita sepakatin Dan kita terus berlatih tanpa nyerah Ibaratnya kita harus bisa untuk di Free Fire Master League Kalau aku bilang sih itu sangat penting ya Apalagi buat tim Red Bull Rebellion Karena aku bilang mereka sendiri Satu mereka punya semangat yang tinggi Mereka punya tekad yang besar Kalau ibaratnya tidak dibarengin dengan ilmu-ilmu yang dipelajari Atau masalah meta atau strategi yang dipelajari Itu pasti nggak bakal worth it gitu Jadi kalau aku bilang sih emang penting banget Peran sebagai coach untuk di Divisi Preclier sendiri Susah senang Kalau untuk dari konteks coach sendiri Ya kita kayak masih tahu strategi Sejauh ini sih nggak ada Karena emang mereka paham apa yang aku kasih tahu Jadi kayak mungkin dari beberapa coach yang lainnya Cara pendekatnya agak sedikit berbeda Mungkin dari aku sendiri aku susah untuk dekat sama mereka Ya ibaratnya kita makan bareng Kita keluar bareng, nongkrong bareng Jadi ibaratnya dengan mereka udah nganggep aku sedekat itu Jadi aku lebih gampang untuk ngasih saran Aku ngasih tahu mengenai strategi Strategi yang bakal kita mainkan nanti Untuk target sendiri sih Kita pasti punya target juara ya Tentunya aku ada sedikit nilai plus dari tim-tim Red Bull Rebellion sekarang Dari tim-tim lainnya Jadi nilai plusnya itu mereka punya semangat dan tekad yang baru Itu aja sih kalau aku bilang Jadi dengan semangat dan tekad yang baru sih Aku rasa itu udah cukup bagus banget Buat mereka tuh bersaing di Free Fire Master League Season 2 Nama gue Abraham Pangeran Jovil Siman Juntak Rol gue disini adalah coach dari tim SES Jadi awalnya kenapa gue bisa jadi coach untuk tim SES adalah Gue sebelumnya emang udah vakum lepas dari e-sport Gue udah lama banget gak ngikutin scene Free Fire Terakhir gue cuma nge-cash kalau gue gak salah ingat Dan setelah vakum lama itu Gue dapet tawaran dari manajemen SES Dan mereka juga tahu kondisi gue Tapi mereka bisa nerima Dan akhirnya gue dapet kesempatan untuk bergabung di SES Pertimbangan gue untuk nerima tawaran SES adalah Ini adalah pekerjaan yang datang ke gue Jadi gue terima pekerjaannya Menurut gue sendiri Peran coach di divisi Free Fire itu penting Waktu gue dulu masih aktif nge-cash Free Fire Juga gue sering ngobrol sama beberapa kali Alhaya Dan dia ngasih insight Dan kita sama-sama setuju Kalau misalkan kehadiran coach Atau orang kelima itu penting di sebuah tim Karena orang kelima itu setidaknya Bisa ngasih pandangan yang gak dilihat player Ketika mereka sedang main Karena orang kelima alias coach ini Atau analis mungkin pasti ngeliat dari luar Dari luar game Jadi mereka bisa ngasih pandangan yang berbeda kepada pemain Dan mungkin itu bisa jadi masukan Yang bisa dipakai oleh pemain untuk game selanjutnya Untuk strategi mereka juga Sekalipun gue baru pertama kali jadi coach Tapi ketika gue datang ke tim SES Gue ketemu sama anak-anaknya langsung Di GH kita ngabisin waktu bareng Udah gue juga udah ngeliat gimana mereka main Waktu latihan gue pribadi punya percaya diri yang besar Kalau misalkan tim SES ini bisa jadi juara FFML Season 2 Tantangan terbesar gue ketika gue nge-coach tim SES Apalagi ini adalah pekerjaan pertama gue sebagai coach tim Free Fire Tantangan terbesarnya adalah gimana gue bisa setara pengetahuan Free Fire nya sama pemain-pemain gue Karena gue tadi udah bilang gue sendiri udah vakum dari Free Fire cukup lama Dan pemain-pemain SES ini ada sekalipun tim baru mereka adalah pemain senior Pengetahuan mereka soal Free Fire itu jauh lebih besar daripada gue Bahkan manajer dari SES sendiri punya pengetahuan Free Fire yang jauh dari gue Dan itu adalah tantangan gimana ketika nanti ke depannya kita diskusi Jadi apa yang gue bisa berikan ke mereka itu bener-bener bisa jadi input Enggak cuma sesuatu yang sebenarnya mereka udah tau aja Itu menurut gue tantangan terbesar Terus yang kedua dalam sebuah tim ada satu hal yang sangat penting yaitu chemistry Tapi karena tim SES nya sendiri mereka berasal dari satu daerah yang sama Chemistry nya itu bisa terbentuk dengan sendirinya dari kedekatan yang mereka bina setiap hari Jadi untuk hal itu gue bener-bener ketolong banget Jadi tantangan gue tinggal yang pertama tadi gue bilang Gimana gue bisa ngimbangin pengetahuan mereka yang udah dalam banget udah luas banget tentang Free Fire Jadi gue bisa berkontribusi mungkin nantinya bagi tim ini sebagai coach Beban yang gue pikul sebagai seorang coach Di sini kalau menurut gue cukup berat Karena pertama gue ngeliat anak-anak ini tuh sebenarnya serius banget Untuk bisa jadi juara FFML Mereka tuh selalu ada inisiatifnya sendiri untuk mengasah kemampuan mereka Kalau misalkan mereka ada kesempatan buat main mereka akan selalu pakai itu Buat main tak terlepas gimana pun kondisinya Dan itu kayak jadi satu apa ya Satu tambahan beban buat gue kayak mereka serius Gimana kalau misalkan ternyata sebagai coach gue baru pertama kali Gue gak ada pengalaman gue gak bisa menuhi ekspektasi itu Jadi itu lebih ke gimana gue bisa memenuhi peran gue di sini Itu yang bener-bener jadi beban gue sih Dan gue berharap seiring berjalanan waktu gue juga bisa menjalankan tugas gue sebagai coach dengan baik Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!